Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat, tadi Pak Saharul sudah membuat beberapa main menu di sini, mana samping ya, cuman di sini belum ada. Misalnya kita klik fokus and scope, di sini belum samping kok. Nah, untuk menampilkan ini, itu adalah naman khusus yang disediakan oleh OJS 3, di mana kita bisa menambah informasi-informasi khusus agar memudahkan pembaca mengakses dengan kita. Caranya seperti biasa, kita masuk sebagai jurnal manager. Kemudian masuk ke bagian dashboard. Kemudian kita ke menu setting, kemudian menu static page-nya, kita masuk ke menu plug-in, kita scroll terus ke bawah. Nah, di sini. Ini ada menu static page plug-in. Kita ada yang saja di sini. Nah, jika sudah, kita balik lagi ke sini, saya klik website. Maka di sini sudah ada menu static page-nya. Cara menambahkannya, kita klik. Kemudian, kita bisa add static page. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa melihat tiga kolom ya. Pertama, kolom page, kemudian title, kemudian content. Page ini nanti akan menjadi URL dari halaman hisus yang akan kita masukkan. Jadi, apa yang akan kita ketik di sini, akan muncul sebagai yang di sini. Nanti ini laman yang akan menjadi halaman hisus kita. Misalnya kita tadi mau menambahkan... Misalnya tadi kita mau menambahkan publication etik ya. Maka di sini kita ketik... Nah, di title, kita kasih gunanya. Kemudian di bagian konten, Bapak-Ibu tinggal copy paste dari jurnal yang nama, boleh. Atau kita isi satu persatu, boleh. Di sini saya sudah siapkan contoh publication etik-nya. Bisa langsung ketik di sini, misalnya. Cuma biasanya biar api kita bisa masuk ke sini, ke bagian source code, kemudian kita masukkan kode ini. Ketika sudah jadi, kita save. Kita lihat lagi menu yang tadi di jurnalatnya. Nah, di sini menu reviewer belum ada. Kita tambahkan menu reviewernya. Caranya sama, kita tinggal add statistic lagi. Pada bagian path, kita kasih nama. Reviewer. Detailnya juga sama. Dan pada bagian konten, kita masukkan nama-nama reviewer yang menjadi reviewer di jurnal kita. Saya sudah sediakan jurnalatnya juga. Tinggal masuk ke sini, ke source code, kemudian paste. Bapak, Ibu juga bisa menambahkan link yang mengacu pada history publication masing-masing reviewer. Caranya cukup mudah. Misalnya reviewer yang pertama ini memiliki skopus ID. Kita ketik pada skopus ID-nya, kemudian masukkan link-nya ke sebagian sini. Tinggal ketik saja. kemudian, kemudian klik. Klik, skopus. Oh, misalnya. Aja nggak biasanya. Klik, ok. Maka nanti pas di klik ini akan mengacu pada history, background, kemudian reviewer yang tersebut. Setelah itu kita save. Nah, di sini kita sudah buat dua alaman status yang baru, yaitu publication ethics sama reviewer. Kita tinggal masukkan ke bagian menu setbar yang ada di sini. Reviewer sama publication ethics. Caranya cukup mudah. Kita tinggal klik ini, klik kanan. Kemudian salin alamat ini. Nah, karena tadi menu ini ada di menu setbar, maka kita ke setbar lagi. Kita ke plug-in. Kita cari custom block manager yang sudah pak, seharusnya buat tadi. Nah, di bagian sini. Ambul next. Pada menu samping ini, kita edit. Kita cari yang publication ethics. Kemudian kita masukkan URL-nya. Lagi saja. Kita klik ok. Let's save. Sama halnya dengan menu retiware yang tadi. Kita masuk ke static page lagi. Kita copy-nya. Di kanan, salin alamat ini. Kita masuk ke menu custom block manager lagi. Di kanan, salin alamat ini. Kita klik link yang sudah dibuat tadi. Dan klik save. Setelah itu, kita redo jurnalnya. Nah, maka ketika kita klik bagian reviewer, akan muncul tadi nama-nama reviewer yang telah kita buat. Dan ketika kita mengklik publication ethics. Sudah muncul juga publication ethics. Untuk menu-menu yang lain, Bapak-Ibu bisa nambahkan dengan cara yang sama. Tinggal masuk ke static page lagi. Tinggal text static page. Dan buat seperti yang tadi. Kurangga. Jadi... яхhhphphphphphph. Sed���stat. Terima kasih. Melty.